Intro Jumpa lagi dengan saya Ere Suprianto dalam acara program acara literasi tim teaching dengan mata kuliah teknologi kejelasan artifisial. Ya, kali ini atau pertemuan ke-11 ini diisi dengan tema web intelligence dan telah hadir di studio dua narasumber yang tidak asing lagi. Pertama, Ibu Ike Putri Kusuma Wijaya, STM MSI, dan kedua Bapak Dr. Andriyaz Sadiono. Selamat pagi Ibu Ike dan Pak Andriyaz. Selamat pagi Pak. Ya, kita tim teaching kerjaan artifisial ini sebenarnya diampu oleh 6 dosen pengampu. Kemudian pada setiap pekan atau setiap tayangan dihadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Nah, untuk pengampu sendiri mungkin saya kenalkan kembali ya. Jadi ada Dr. Muhammad Iqbal, kemudian Dr. Sultan Salahuddin, kemudian saya sendiri Ere Suprianto, kemudian keempat ada Dr. Suni Harif Sudiroh, kemudian yang kelima ada Ibu Ike Putri, dan keenam ada Ibu Julia Fajaryanti. Nah, untuk narasumber eksternal atau dari luar itu setiap tema atau setiap topik diusahakan dari bidang-bidang terkait ya, sesuai dengan kepakarannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang web intelligence. Jadi, kalau kita tahu bahwa perkembangan web itu demikian pesat ya. Jadi, kalau kita sedikit mungkin flashback, web itu mungkin mulai dikenalkan itu sejak ditemukannya protokol HTTP ya. Tim Benesli itu sebagai bapaknya web ya. Nah, dengan apa, kalau dari perkembangannya teknologinya sudah berkembang ya, dari web 1, 2, 3, sekarang web 4 gitu. Yang tadinya memang belum dikaitkan dengan, belum di-embed dengan kecerdasan buatan, tapi web terakhir itu sudah di-embed dengan kecerdasan buatan. Nah, untuk lebih detailnya kita akan mendengarkan paparan dari dua rana sumber ini terkait dengan web intelligence ya. secara detail dari konsep awal sama dengan akhir. Nah, untuk itu sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ike dan mungkin dua sesi berikutnya akan diisi oleh Bapak Dr. Andreas terkait dengan web intelligence, aplikasi, dan terapannya dalam berbagai bidang yang ada. Nah, untuk menyingkat waktu silakan Ibu Ike dimulai saja. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Literasi Team Teaching Mata Kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial di mana materi yang akan dipaparkan atau dijelaskan pada hari ini adalah mengenai web intelligence gitu. Mungkin kalau sekarang adik-adik mahasiswa untuk web itu bukan suatu hal yang sangat jauh dari kehidupan ya gitu. Itu mungkin malah sangat erat gitu, kayak apa-apa kita pasti nyarinya di web seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang disebut sebagai web intelligence? Boleh masuk ke paparan materinya? Nah, di slide PPT ini disini disebutkan bahwa definisi dari web intelligence itu adalah dia dianggap sebagai penggunaan teknik kecerdasan buatan untuk suatu teknologi web. Jadi ada penggabungan nih antara AI teknik atau teknik-teknik kecerdasan artifisial yang digambungkan dengan teknologi web. Seperti itu. Nah, teknik-teknik dari kecerdasan artifisialnya ada apa aja sih? Misalnya dari knowledge representation, knowledge management, atau dari expert system. Seperti itu yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah pernah dijelaskan nih mengenai apa itu expert system. Nah, itu sebenarnya bisa digabungkan dengan teknologi web seperti itu. Contohnya misalnya tadi menggunakan suatu browser, jadi penggunaannya nanti berbasis web di mana si penggunanya bisa menggunakan si expert system tersebut tapi secara online seperti itu. Kemudian di saat ada penggabungan antara teknik tadi ya kecerdasan artifisial ini dengan teknologi web itu kita bisa menyebutnya sebagai web intelligence seperti itu. Jadi webnya ini dia lebih pintar gitu ya. Pintarnya kenapa? Karena tadi nih ada penggabungan dari teknologi atau teknik-teknik yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Boleh slide selanjutnya? Oke, di sini juga sebenarnya ada beberapa contoh-contoh dari web intelligence ini sendiri. Dan mungkin kalau misalnya kita mau menjelaskan semuanya nih butuh waktu yang lumayan banyak seperti itu ya. Jadi nanti untuk di penerapan dari web intelligence ini mungkin nanti juga akan dipaparkan lebih detail lagi pada sesi kedua dan ketiga. Nah, di sesi pertama ini mungkin nanti yang akan lebih saya jelaskan adalah mengenai semantik web dan juga web information retrieval seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk web intelligence itu ada banyak sekali contohnya yang bisa dilihat pada bagian tersebut. Ada social intelligence, ada search engine teknik. Gimana sih caranya untuk kalau kita lagi nyari itu bisa tampil di paling pertama. Misalnya seperti itu tuh ada teknik khususnya seperti itu. Atau web knowledge management, atau web agent, atau web mining, seperti itu. Atau bahkan juga human computer interaction yang berkaitan dengan natural language processing yang juga materinya sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Boleh slide selanjutnya? Ya, next lagi. Nah, di sini yang akan pertama dibahas adalah mengenai semantik web. Bahwa di sini, The semantic web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning. Better enabling computers and people to work in cooperation. Nah, coba kalau kalian lihat di situ ada gambar komputer gitu ya. Walaupun ini komputernya mungkin komputer tabung masih zaman dulu gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang ini komputer kayak sih. Apa nih monitornya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat di dalam komputer ini tulisan I know what you mean gitu. Artinya, gimana caranya si komputer ini bisa mengetahui makna yang diinginkan oleh si pengguna tersebut gitu ya. Jadi, semantik web ini adalah peningkatan dari web gitu ya. Pada umumnya, di mana nantinya akan diberikan informasi-informasi sehingga web tersebut dapat lebih memahami makna yang diinginkan oleh si pengguna atau di sini adalah manusia ini supaya dapat tadi ya berkomunikasi atau bekerja sama lebih baik. Beli next slide ya. Di sini ada tujuan dari semantik web. Jadi, apa aja sih sebenarnya tujuan dari adanya semantik web itu sendiri? Yang pertama adalah menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan pencarian. Nah, kalau kita nih di saat kita ingin mencari sesuatu, pastinya pengennya cepat ketemu gitu kan ya. Artinya, lebih sedikit waktu yang kita butuhkan untuk mencari sesuatu. Nah, selain itu juga pastinya ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melihat hal-hal yang tidak penting. Misalnya kita lagi pengen nyari suatu tema gitu ya, tapi kalau misalnya yang keluar malah tema-tema lain tuh malah, aduh kok malah ini sih, oh kok malah yang lainnya sih, seperti itu. Nah, ataupun bisa juga kita ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjelaskan apa yang kita inginkan ke komputer gitu ya. Sama halnya juga kita ngomong ke orang aja, kadang orangnya mungkin nggak ngerti nih apa yang kita inginkan gitu. Maksudnya tuh apa sih, mau nyari apa gitu. Nah, tapi ini kita juga ingin menginginkan bahwa komputer itu langsung paham kita tuh ingin mendapatkan informasi atau melakukan pencarian apa. Seperti itu, jadi tujuannya tadi adalah beberapa hal supaya di saat kita ingin melakukan suatu pencarian, kita dapat mendapatkan informasi tersebut dengan lebih cepat gitu ya, dan langsung mendapatkan hal-hal yang kita inginkan tanpa mendapatkan informasi-informasi atau hal-hal yang tidak penting tersebut. Boleh, next slide? Ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin masalah semantic web itu pasti sangat erat kaitannya dengan ontologis gitu ya, di mana secara umum si ontologi ini yang akan menggambarkan secara formal dari domain wacana tersebut. Di mana ontologi ini sendiri terdiri dari daftar-daftar terbatas istilah dan hubungan antar suatu istilah. Nah, istilah ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan terhadap konsep penting dari suatu kelas objek dari domain tersebut. Misalnya di dalam lingkungan universitas, mungkin di situ ada anggota staffnya, atau misalnya staff dari program studinya, ada mahasiswa, ada kursus, ada modul, ada ruang kuliah gitu ya, dan ada beberapa hal yang memiliki konsep penting di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Nah, jadi di dalam suatu bagian itu pasti ada istilah-istilah gitu ya, yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di saat ontologi inilah yang nanti akan menggambarkan secara formal domain dari wacana-wacana atau hal tersebut. Boleh ya, next slide-nya ya. Nah, di dalam konteks web itu sendiri, pastinya ontologi akan memberikan suatu pemahaman bersama mengenai sebuah domain itu gitu ya. Nah, tadi apakah domainnya berhubungan dengan makanan kah, atau tentang universitas kah, seperti itu. Nah, pemahaman bersama itu diperlukan untuk mengatasi yang namanya perbedaan terminologi. Nah, ontologi ini pastinya berguna untuk meningkatkan akurasi pencarian di dalam web gitu ya. Karena tadi harapannya kan kita ingin di saat pokokan pencarian ini bisa dengan cepat mendapatkan informasi tersebut dan juga sesuai pastinya. Sehingga si ontologi ini berguna untuk meningkatkan tadi proses akurasi pencariannya. Nah, pencarian web ini sendiri pastinya dapat mengeksploitasi informasi secara generalisasi atau secara spesialisasi. Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada stack gitu ya yang berhubungan pada semantic web. Di situ, nah topik-topik yang sering dibicarakan tadi pastinya tentang ontologinya, kemudian nanti query apa sih sebenarnya yang digunakan dalam suatu semantic web, atau rule-rule apa saja sih yang akan digunakan di dalam suatu semantic web, di mana nantinya pasti akan berhubungan dengan proof dan juga trust, dan nanti yang akan dilihat oleh si pengguna pastinya adalah user interface dan juga aplikasinya. Kemudian, boleh slide selanjutnya? Tadi ya, berkaitan dengan topik-topik yang sering dibicarakan dalam semantic web. Di sini ada beberapa hal, yang pertama di sini ada uniform resource identifier dan juga extensible markup language, seperti itu, di mana WRI ini adalah dual dari URL di web semantic, di mana sasarannya adalah untuk mengidentifikasi sumber daya yang digunakan pada semantic web tersebut, sedangkan untuk extensible markup language atau XML ini sendiri adalah suatu bahasa markup yang digunakan untuk menstrukturkan suatu informasi. Jadi, landasan dari representasi data pada web semantic tersebut, di mana tag ini tidak hanya menyampaikan informasi semanticnya saja. Kemudian, yang selanjutnya, selain tadi ada URI dan juga ada XML, hal yang digunakan lagi di dalam suatu semantic web ada yang namanya RDF dan juga OL, yaitu RDF adalah singkatan dari Resource Description Framework yang di sini adalah dual dari HTML dalam web semantic, di mana RDF ini digunakan sebagai suatu cara sederhana untuk mendeskripsikan sumber daya yang ada di dalam suatu web, di mana si RDF-S ini juga bisa menjadi suatu jenis bahasa ontologi yang sederhana, dan berpijak pada triple, yaitu adanya subjek, predikat, dan juga adanya objek. Nah, RDF ini adalah serialisasi yang berbasis XML. Kemudian tadi selain ada RDF, ada juga yang namanya ontologi web language, di mana ini adalah suatu bahasa berlayer yang berdasarkan pada description logic, di mana OL ini adalah bahasa ontologi yang jauh lebih kompleks, jadi kalau tadi ada RDF-S itu masuk ke dalam jenis bahasa ontologi yang lebih sederhana, kalau OL ini dia yang lebih kompleks, di mana mengatasi beberapa batasan pada RDF-S tersebut. Boleh next slide? Selanjutnya ini adalah SparkyL, dan juga ada bahasa rule yang bisa digunakan dalam semantic web, di mana kalau buat SparkyL, atau singkatan dari Simple Protocol and RDF Query Language, di sini adalah bahasa query bagi triple RDF, dan juga suatu protokol yang digunakan untuk mengquery data RDF di dalam suatu web. Nah, supaya lain ada SparkyL, tadi kita juga membutuhkan suatu rule atau bahasa rule, bisa saja contohnya menggunakan semantic web rule language, di mana ini akan mengeksten predikat dasar dalam bahasa ontologi dengan predikat proprietary, atau berpijak pada logika berbeda, yaitu logika deskripsi, deskripsi, dan juga logika pemrograman. Boleh next slide? Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada grafik untuk halaman web ke dalam suatu layanan web, gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di bagian bawah itu ada syntaktik dan juga semantik, sedangkan yang di sebelah kiri ada static dan juga dinamik, di mana untuk semantic web ini dia masuknya ke dalam semantik, tapi masih yang static, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya mau yang dinamik, seperti apa? Nanti akan ada yang namanya Intelligent Web Services, atau nanti kita akan membahas, ya akan dibahas lebih detail lagi terkait contoh-contoh dari implementasi web intelligence yang akan dibahas pada sesi 2 dan 3. Kemudian boleh next slide? Oke, di sini ada roadmap web TDS, sudah sampaikan juga ya oleh Pak Sufianto bahwa tadi web itu sekarang udah sangat beralih gitu ya, dari PC era, dari web 1.0, web 2.0, dari mungkin dulu saya masih kuliah, walau masih web 3.0, mungkin sekarang kalau mahasiswa kuliah udah berubah lagi ke web 4.0 gitu ya. Dulu tuh mahasiswa kayak untuk bikin web aja tuh mungkin udah sesuatu yang lumayan sulit gitu ya Pak ya. Tapi kalau sekarang mahasiswa mau bikin web aja kayak, masa bikinnya web aja? Sekarang kan udah web 4.0 gitu, gimana cara aja bisa dikombine gitu ya, dengan kecerdasan artifisial, dimana nanti akan menghasilkan suatu web intelligence. Oke, boleh slide selanjutnya ya? Oke, yang selanjutnya akan dibahas, kalau tadi adalah semantic web, gimana di dalam semantic web tadi ya akan ada ontologi-ontologi yang akan memberikan domainnya seperti itu ya, supaya tadi dapat memaksimalkan suatu pencarian. Kemudian yang selanjutnya ini adalah information retrieval, dimana sebelum masuk ke dalam information retrieval, kita harus membedakan dulu apa sih perbedaan dari data retrieval dengan information retrieval. Nah, yang pertama perbedaannya adalah, kalau di data retrieval dokumen mana yang mengandung himpunan keyword, jadi dia nyarinya ya purely dari keywordnya aja, jadi selama keywordnya nanti mungkin salah dimasukkan, jadi tidak akan memberikan hasil pencarian tersebut. Sedangkan kalau di information retrieval, itu informasinya akan membahas mengenai suatu subjek atau topik, jadi yang dicari itu bukan hanya dari himpunan keywordnya, tapi dari subjek ataupun topik yang diinginkan. Kemudian kalau di data retrieval, itu semantik didefinisikan dengan baik, sedangkan di information retrieval, semantik dapat bersifat lepas, atau bisa saja dia longgar gitu, jadi nggak terlalu ketergantungan dari semantik tersebut. Sedangkan kalau untuk data retrieval, itu error dari suatu objek akan mengakibatkan kegagalan, sedangkan untuk information retrieval, error kecil dapat ditoleransi. Jadi kalau misalnya ada tipu-tipu gitu kan, kadang kita tuh suka buru-buru ngetiknya gitu ya, jadi suka ada tipu-tipu, nanti biasanya dia akan memberikan suara suggestion gitu ya, berkaitan dengan apa yang ingin kita cari. Tapi kalau misalnya di data retrieval, di saat kita masukin kegagalan sesuai, ya udah langsung ngasih bahwa, oh nggak ada nih yang dicari, seperti itu. Kemudian, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk pencarian materi tadi ya, atau biasanya dokumen dari suatu yang sifatnya tidak terstruktur, atau unstructured, biasanya misalnya menggunakan suatu teks, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari dalam suatu koleksi yang besar gitu ya, atau biasanya disimpan di dalam komputer kita, atau misalnya di dalam server, seperti itu. Di mana representasi, penyimpanan, organisasi, pencarian, dan akses ke item informasi, itu dapat memenuhi kebutuhan informasi dari si pengguna tersebut. Nah, penekanan pada proses retrieval itu, tadi ya itu adalah informasinya, seperti itu ya, maka nanti yang akan dicari adalah subjek atau topik dari informasi yang dibutuhkannya. Karakterisasi dari kebutuhan informasi ini pastinya nggak mudah, karena harus ditranslasi terlebih dahulu ke dalam suatu query. Ya, boleh? Ya. Oke, jadi secara teknis gitu ya, untuk dalam information retrieval itu ada yang namanya indexing gitu ya, atau pembuatan index, dan juga retrieval atau pencarian dari suatu keterangan, dari dokumen tekstual tersebut, di mana pencarian pada halaman web itu biasanya adalah aplikasi yang paling ngetop gitu. Jadi, kita kalau apa-apa tuh pasti carinya, kita cari gitu ya di web gitu, pasti langsung mau nyari apapun gitu ya. Karena tadi kita mau mencari baik itu suatu halaman, mau cari hal-hal lainnya itu, kita bisa melakukan pencarian. Ini karena nanti dia akan menggunakan yang namanya information retrieval tersebut. Nah, fokus pertamanya adalah meretrieve dokumen-dokumen yang relevan dengan query yang kita berikan. Jadi, tadi ya nggak harus yang benar-benar sama dengan keywordnya, tapi yang relevan dengan query yang kita berikan. Dan fokus keduanya adalah meretrieve himpunan besar dokumen secara efisien. dan tujuannya pastinya untuk meretrieve semua dokumen yang relevan sekaligus meretrieve sedikit mungkin dokumen yang tidak relevan. Karena di saat kita melakukan pencarian, kita tadi pasti harapannya ingin mendapatkan informasi yang kita inginkan itu lebih cepat gitu ya. Kalaupun kita nanti misalnya pakai search engine kita cari itu biasanya pasti halaman pertama paling atas yang kita buka duluan gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya nggak dapat pasti turunnya ke bawah dulu gitu kan. terus terus turunnya ke bawah lagi gitu. Jadi, pasti pencariannya berdasarkan yang paling sesuai terlebih dahulu. Kemudian next. Oke, ini untuk relevansinya dimana nanti menjadi suatu keputusan subjektif gitu ya. Ada daftarin pada topiknya yang tepat, waktunya, apakah itu dokumen yang terbaru atau tidak. Maksudnya biasanya kan di saat pencarian itu ada juga ya tanggal berapa, tahunnya, supaya kita memastikan bahwa waktunya itu adalah yang terbaru atau informasi terbaru. Kemudian sumbernya itu terpercaya atau tidak sih. Biasanya kan juga di saat kita melakukan pencarian muncul ya sumbernya ini dari web apa, apakah terpercaya atau tidak. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan informasi dari pengguna. Kemudian untuk kriteria relevansi utama pastinya suatu sistem information retrieval memenuhi kebutuhan dari informasi pengguna. Karena kalau nggak memenuhi, pasti si penggunanya akan merasa tadi, nggak sesuai nih untuk dapetin informasinya. Kemudian next slide. Oke. Untuk pencarian keywordnya sendiri gitu ya, gimana cara kita harus memberikan query yang sesuai supaya nanti dari hasil pencarian itu dapat memberikan hal yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian next slide. Boleh. Nah, tapi bisa juga nih ada hal-hal yang dapat berkaitan gitu ya tadi dengan keyword atau query yang kita berikan gitu. Misalnya kita mau nyarinya tuh restoran kah atau kafe itu karena bisa aja gitu kan. Atau kita masuknya NDHU gitu kan. Versus ternyata kita bisa sebenarnya itu adalah National Dongwo University. Atau misalnya kita mau nyari Universitas Gunadharma gitu kan. Kadangkan misalnya kita masuknya UG gitu kan. Itu kan berarti suatu sinonim gitu. Atau mungkin juga men-retrieve dokumenta relevan yang menyertakan suatu ambiguous term seperti itu. Jadi kalau misalnya kata-kata yang mungkin mempunyai kata ambigu tadi bisa aja kedua informasi diberikan. Seperti itu. Kemudian mungkin di slide yang terakhir ini. Ini adalah untuk memberikan information retrieval system itu seperti apa. Jadi di sini ada query string yang diberikan oleh si pengguna. Nanti information retrieval system itu akan memproses gitu ya dicari dari dokumen korpusnya dan nanti akan diberikan tadi pemeringkatan atau range dokumennya. Sehingga peringkat-peringkat yang awal gitu ya seperti saat kita cari yang awal-awal itulah kita bisa menemukan tadi peringkatnya yang paling pertama itu adalah yang paling sesuai. Kemudian di bawahnya adalah yang peringkat kedua. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait sama antiquat dan information retrieval. Satu itu telah dibahas tentang konsep dasar tentang web intelijen ya terkait dengan semantik web. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam protokol atau bahasa web ya jadi dari OWL, RDF dan sebagainya. Kemudian bagaimana mekanismenya misalnya tadi kan kita mencari sesuatu tapi mendapatkan informasi yang kita inginkan dengan secara yang lebih efisien, lebih cepat begitu ya. Dan itu tadi ada berbagai macam bahasa atau strukturnya sebenarnya dari konsep tadi OWL itu kan strukturnya. Seperti tadi misalnya bagaimana kalau meretrip data itu kan nggak boleh error tapi kayak tadi ya konteksnya semantiknya harus firm gitu. Tapi kalau information itu tadi bisa error makanya tadi kalau kita mencari sesuatu itu kadang yang tidak kita cari pun muncul karena tadi dibolehkan error ya. Nah nanti mungkin intelligence tadi kaitannya dengan tadi misalnya lebih kepada diatasnya informasi itu ada namanya knowledge gitu ya dan ada meta-knowledge. Nah dua bahasan ini nanti akan kita dengarkan dari narasumber yang kedua jadi aplikasi web intelligence dan berbagai contohnya di sesi berikutnya. Demikian untuk sesi satu ini kita break sebentar untuk komersial break berikut ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya R. Subrianto dalam program acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Ya di studio telah hadir dua narasumber seperti yang sudah dijelas di awal bahwa ada Ibu Ike dan Bapak Dr. Andreas. Sesi pertama tadi sudah dijelaskan tentang teknologi web ya lebih kepada konsep dasarnya dari web semantik kemudian apa namanya bahasa-bahasa yang terkait dengan web semantik artinya strukturnya kemudian bagaimana apa namanya si web tadi bisa di embed dengan suatu algoritma kecerdasan sehingga bisa menghasilkan namanya tadi web intelligence gitu ya. Dan tadi sedikit sudah dibahas tentang apa bagaimana misalnya information retrieval ya jadi kalau Anda mungkin pengalaman apa bikin web itu misalnya kita mencari sesuatu supaya apa yang dicari itu misalnya tampil di depan itu ada misalnya semacam algoritma search engine optimizer ya disebutnya gitu ya jadi kalau Anda mungkin adik-adik sudah pernah bikin program web ya misalnya biasanya bikin web gitu ya biasanya kan awalnya tadi yang statik dulu ya modelnya yang sintatik dulu yang pakai HTML dan sebagainya kemudian yang sifatnya web intelligence itu dinamis ya jadi tadi sesuai dengan harapan dari user misalnya user mau cari apa sehingga web itu bisa membantu mungkin meng-cluster atau meng-klasifikasi apa yang diinginkan oleh user. Nah di sesi kedua kita akan lanjutkan dengan narasumber yang tidak asing lagi beliau adalah praktisi ya mungkin sedikit saya kenalkan dulu Pak Dr. Andreas Hadiyono Selamat ya beliau adalah alumni Gunadharma program Sarmak dulu ya betul sebagai lulusan jadi staff Gunadharma tahun 2010 sudah lama ya beliau termasuk dosen senior ya boleh dikatakan gitu ya banyak apa namanya bekerja di bidang IT ya terutama beliau juga selain dosen punya pekerjaan lain ya konsultan IT gitu ya ada beberapa proyek yang ditangani beliau diantaranya beberapa itu terkait dengan kementerian kesehatan diantaranya adalah pengembangan program Indonesia Sehat ya kemudian di Departemen apa Akademik Nengdikbud ya termasuk juga mengembangkan sistem gitu dan ya beberapa proyek-proyek lain yang terkait dengan IT gitu nah di sesi dua ini beliau akan membahas tentang lanjutan tentang web intelijen nanti lebih banyak kepada aplikasinya jadi mungkin sedikit dibahas dulu teorinya dilanjutkan dengan beberapa aplikasi di berbagai sektor atau berbagai bidang yang memanfaatkan web intelijen gitu ya kurang lebih seperti itu mungkin untuk menyingkat waktu silakan Pak Andreas dimulai saja baik ya terima kasih kepada Pak Raden kita akan mulai kita akan melihat bagaimana pengembangan web intelijen itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat hari ini bukan cuma bagi mahasiswa tapi juga bagi masyarakat umum karena kita menggunakan sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi mungkin bisa ditampilkan selainnya oke jadi di selanjutnya saya akan bahas empat topik utama hari ini yaitu latar belakang web intelijen itu seperti apa kemudian bagaimana pengenalan web intelijen itu seperti apa kemudian bagian utamanya seperti apa dan implementasinya jadi adik-adik sekalian bahkan bapak ibu sekalian pemerintah di rumah bisa mengetahui pemanfaatannya selanjutnya next slide oke di next lagi selanjutnya oke jadi disini kita melihat bagaimana gambaran sebuah website ketika diakses jadi kalau bapak ibu sekalian mengakses google.com dan sebagainya maka proses tersebut itu akan mempunyai sebuah informasi akan ditarik kita akan menarik informasi tersebut nah informasi itu dibentuk oleh developer pengembang yang memang akan tugasnya untuk mengembangkan cuman yang jadi pertanyaan berikutnya apakah nantinya informasi tersebut dapat digunakan seperti itu di next kemudian karakteristik dari website itu sendiri adalah pertama dia punya volume yang besar kemudian space-nya itu sendiri atau waktunya itu banyak kompleksitasnya luar biasa demand information yang baik dari sisi gambar suara video dan sebagainya bahkan sekarang game pun masuk di website itu menjadi lebih baik lagi kemudian partisipasi masyarakat akan menjadi lebih baik karena kenapa karena orang bisa berinteraksi kalau dulu ada koran dibaca hari ini kita bisa baca dengan menggunakan website seperti itu kemudian ada unstructured distributed kemudian hierarchical jadi itu adalah karakteristiknya jadi sebuah website itu orang bebas untuk menulis apapun menulis konten bagaimanapun itu semuanya bisa dilakukan seperti itu next kemudian apa sih keuntungan dari website mengapa kita memerlukan web intelligence pertama itu sebagai database atau repository bagi orang yang mencari informasi hari ini setiap perkataan kita setiap informasi yang kita simpan di website itu akan diartipkan kemudian kita bisa sharing resource dengan social media dan sebagainya yang kita gunakan Facebook Instagram dan sebagainya itu bisa dilakukan kemudian kita juga bisa membuat profile business jadi kita bisa menggunakan file service website itu menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan bagi kita semuanya kemudian ada profile document yang bisa kita download jadi orang hari ini dulu menyimpan di flash disk hari ini orang bisa menyimpan di google drive dan sebagainya kenapa? karena itu website-nya yang berkecimpung kemudian kita bisa tidak bekerja langsung secara offline tapi online kalau bapak ibu sekalian adik-adik semuanya pernah kita pernah mengalami covid-19 gitu ya kita bisa zoom bersama-sama dengan itu dengan bantuan website kemudian community support pun crowdfunding dan sebagainya bisa terjadi di next nah yang penting yang kita ketahui kenapa web intelligence itu bisa hadir karena ada namanya sebuah kebutuhan manusia manusia itu selalu ingin meningkat namanya piramide data jadi sebuah data kita simpan misalnya kita sekarang ini sedang melihat literasi didalamkan di videokan kemudian itu baru cuma data informasinya apa yang bisa dilihat siapa membicaranya bentuknya seperti apa dari situ gimana kita meningkat lagi menjadi knowledge bagaimana informasi tersebut bisa diajarkan bisa kita tarik kesimpulan dan seperti apa sampai dari situ itu baru knowledge yang terpenting adalah wisdom yaitu wisdom itu informasi yang kita dapatkan pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa menjadi pengetahuan yang bisa kita ambil sebagai dasar pengambilan keputusan jadi kalau pengambilan keputusan yang terjadi itu terjadi nah itu piramide tersebut itulah yang menyebabkan kita harus mengetahui bagaimana kita mengelola data pada sebuah web seperti itu nah next nah next lagi makasih kemudian web intelligence itu apa secara umum tadi Bu Ika sudah menjelaskan intinya adalah penggunaan teknologi untuk menganalisa data informasi dan sebagainya ada komponen utama yang dipakai hari ini yaitu AI kenyataan buatan teknologi informasi dan worldwide arlias kalau kita tidak menunakan web enggak disebut namanya intelligence enggak disebut namanya web intelligence mohon maaf seperti itu next nah kalau kita lihat sendiri ada kebutuhan sekarang ini meningkat yang tadi saya bilang piramide data dari yang sebenarnya data informasi pengen naik lagi ke knowledge sampai ke wisdom itu kenapa? karena kita membutuhkan merging teknologi yang terjadi merging teknologi itulah yang menyebabkan kita perlu sebuah informasi yang menjadi sebuah pengetahuan yang kita bisa gunakan nah next dari tadi kita punya gambaran bagaimana hubungan antara AI artificial intelligence dengan teknologi informasi atau ICT dengan web intelligence kenapa itu digabungkan semua karena semuanya itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak melakukan dalam tonal kutip adalah penggabungan informasi yang ada next nah tujuan web intelligence itu apa? ini ada beberapa tadi para aden bu Ika sudah menjelaskan Anda bisa mencari untuk membuat website lebih cerdas websitenya lebih cerdas maka informasinya bisa berubah menjadi sebuah pengetahuan kemudian apa manfaatnya yang nanti saya jelaskan pertama kita bisa mencari menggunakan masalah yang mencari Google sekarang ini terkenal tapi hari ini mungkin lebih baik lagi kita menggunakan Gemini kita melakukan chat GPT dan sebagainya itu kenapa? karena informasi yang tadi awalnya itu statik atau yang memang by default kita cari misalnya rumah Indonesia atau makanan Indonesia cuma satu teks itu saja bisa berganti dengan arti dan sebagainya kenapa? karena bentuknya caranya dan representasi nya juga beda bergantung pada konteksnya itu contohnya kemudian rekomendasi sistem kemudian penambangan teks teks mining analisa website siapa yang akses jam berapa kapan backgroundnya bagaimana bentuknya seperti apa kita mau iklan hari ini bisa dengan menggunakan Google AdSense Facebook dan sebagainya itu terjadi apalagi sosial media atau jaringan sosial kita bisa melihat bentuk dan sebagainya bahkan e-commerce menggunakan nah next nah komponen utamanya apa? kalau kita mau bahas nanti manfaatnya bentuk dan sebagainya ada 3 komponen yang paling penting pertama adalah tentunya adalah kecerdasan buatan AI itu menyebabkan itu punya pengetahuan yang lebih karena ditambahkan informasi tersebut diproses dan sebagainya yang kedua teknologi informasi kita dengan tidak adanya dengan adanya perkembangan teknologi informasi basis datanya makin besar storage makin luar biasa besar murah dan sebagainya bahkan world webnya tadi yang jelaskan pada buika sebelumnya sudah ada peningkatan sampai web 4.0 itu semuanya menjadi sebuah challenging ataupun tantangan dan sebuah terobosan sehingga kita bisa membuat intelligence ataupun pengetahuan memasuki dalam dunia website lebih baik lagi selanjutnya kemudian kalau kita lihat sendiri manfaatnya yang pertama dari seluruh nanti implementasi web intelligence yang pertama adalah meningkatkan pengalaman pengguna hari ini adik-adik teman-teman sekalian penontonan yang di rumah bisa melihat bahwa kalau saya pakai Tokopedia saya cari sesuatu web barang tersebut itu akan terus muncul kenapa? karena itu punya preferensi pengguna yang ada itu adalah meningkatkan pemanfaatan pengguna kemudian meningkatkan efisiensi kalau bapak ibu sekalian pernah dengar namanya Amazon Amazon itu punya satu teknik namanya one click jadi satu click langsung dapat barang tersebut kenapa? karena dia tidak harus mencari beberapa tahapan itu beberapa kemudian membuat keputusan yang lebih baik ya kalau hari ini kita mau nonton film kalau nonton Youtube kita lihat rekomendasi film itu bisa kenapa? karena semua preferensi masuk dalam data pribadi kita personalnya kita kemudian mencapai peluang baru iya hari ini tidak ada yang berpikir bahwa orang menjadi content creator ataupun menjadi Youtuber itu akan mempunyai nilai yang lebih besar atau mendapatkan uang kenapa? karena dengan adanya web intelligence orang bisa tiktoker dan sebagainya itu adalah imbas dari munculnya web intelligence seperti itu next kemudian tantangan website web intelligence bukan cuma positif tapi bisa juga berdampak negatif kalau kita salah mengaplikasikannya contohnya privasi data data itu kalau kita mempunyai data kita taruh di dalam website dan kita sebarkan itu privasi data kita itu akan hilang kenapa? itu jadi domain publik keamanan juga menjadi penting kemudian etikanya bagaimana kita melakukannya kemudian bias nah selanjutnya nah volume datanya juga besar kemudian kuasa terjual menjadi besar nah itu beberapa hal sekarang kita akan masuk ke dalam pemanfaatannya dan bagaimana masalah yang timbul seperti itu next slide atau selanjutnya kita lihat disini tantangan web intelligence saya singkat WE biar gampang ada data set problem kalau hari ini kita melihat gambaran yang ada pada slide saya hari ini yang di depan kita bisa melihat bahwa ada gambar seekor enjing dengan kain pel kalau dahulu kita harus menandai setiap tahapan demi tahapan oh ini namanya gambarnya adalah dog bahasa inggrisnya dan kain pel atau mob dan sebagainya bagaimana kalau ribuan gambar itu kita harus melakukan analisa nah web intelligence berperan dengan menggabungkan AI disitu next lagi disini juga sama ada makanan dengan cihuahua itu terjadi data set problem yang memang kita perhatikan next lagi kemudian di next kita lihat disini ada burung kakak tua dengan buah-buah anak itu beberapa anak itu adalah problem kalau kita tidak menggunakan intelligence dalam sebuah website ataupun mengimplementasikannya nah kemudian kalau kita lihat selanjutnya tantangan terbesar juga adalah namanya big data data itu sendiri menjadi besar banget kalau kita lihat ada variasi datanya yang semakin besar ada mobile app website bisa diakses dimanapun dengan mobile dengan ipad tablet dan sebagainya termasuk dengan menggunakan velocity velocity itu apa? kita bisa lihat data tersebut ada historicalnya enggak ada periodic enggak bahkan volume datanya enggak cuman sekarang terak bukan bahkan menjadi peta dan sebagainya itu yang terjadi seperti itu nah next itulah yang menyebabkan kita akan punya sebuah tantangan baru dengan pemanfaatan web intelijen yaitu bagaimana kita mengkomunikasi data sehingga kita punya nilai value yang ada seperti itu nah sekarang kita mulai bagaimana kita melihat implementasi dari web intelijen itu sendiri di selanjutnya disini ada gambar bahwa kita bisa punya beberapa hal yang kita yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini nanti saya akan bahas beberapa hal di sesi selanjutnya yang pertama adalah kita manusia itu pasti punya family family itu punya education punya mesin yang kita gunakan entah kita punya handphone entah punya tablet dan sebagainya kita biasanya mengakses sebuah website aplikasi yang berhubungan dengan website kemudian kita juga bekerja dengan website pastinya kemudian kita punya musik kita bisa di play dengan spotify dengan youtube musik dan sebagainya itu terjadi bahkan kita punya teman-teman yang kita saling hubungan satu sama lain semua berinteraksi dengan memanfaatkan teknologinya salah satunya adalah website bahkan saya tambahkan kita punya hewan peliharaan entah kucing entah nantinya anjing atau apapun juga kita punya memanfaatkan teknologi itu yang paling kempat adalah e-commerce kita pakai seperti itu nah itu semuanya akan punya data yang bisa diolah berarti pertama kali kalau kita memanfaatkan web intelligence apa sumber datanya yaitu namanya datanya itu apa dari mana dan bagaimana seperti itu nah next karena memanfaatkan web intelligence itu akan oke kalau dimasukkan dalam sebuah AI maka kita lihat lagi namanya piramida data yang tadi tadi saya sudah jelaskan tentang data dan informasi kita mulai dengan knowledge bagaimana si web intelligence itu bisa membuat data itu berubah menjadi informasi dan knowledge nah di next di slide di di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada machine learning inilah yang menjadi dasar bagaimana sebuah data itu bisa berarti karena ditambahkan learning atau ditambahkan pengetahuan yang ada nah disini saya akan membahas beberapa hal yang penting mulai dari artificial dan beberapa hal hanya sedikit saja untuk mengulang yang pertama artificial intelligence dipakai untuk bagaimana mengekstrak informasi yang ada sampai nantinya ada machine learning bagaimana dia bisa melihat informasinya yang terkandung dalam setiap konteks data yang ada bahkan kita bisa menggunakan yang paling tinggi namanya deep learning untuk melakukan itu semua next nah akan ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi ketika kita mau menambahkan data ada namanya supervised learning semi-supervised learning atau unsupervised learning saya akan singgap supervised learning adalah manusia menambahkan informasi berdasarkan data yang dilabelkan jadi saya misalnya nama saya Andreas label saya Andreas itu supervised kalau unsupervised komputer akan belajar ataupun web akan diajarkan hanya setengah setengahnya lagi tidak diberitahu sedangkan yang selanjutnya unsupervised adalah dipakai dengan cara supaya kita belajar si komputer itu dengan cara meng-supply data sepedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan pengelompokan data itu intinya di next di next lagi aja ini teknik-teknik yang bisa kita lakukan supervised learning seperti itu kemudian bentuknya seperti itu ada input output nah ini ada beberapa contohnya contoh yang paling gampang ketika kita melakukan supervised learning adalah kalau bapak ibu sekalian punya handphone kemudian handphone itu ada perkiraan cuaca misalnya besok hujan dan sebagainya salah satu teknik yang dipakai disitu adalah linear regression adalah melihat cuacanya bagaimana hari ini nah itu teknik yang digunakan detailnya ada namanya supervised learning beberapa ada teknik ada kayak kira-kira dan sebagainya di next ini contoh yang tadi saya bilang ada regression dan klasifikasi kita mengklasifikasikan besok hujan waktunya berapa kalau klasifikasi oh nanti dingin ataupun hangat dan sebagainya itu terjadi seperti itu nah kemudian bagaimana kalau unsupervised learning di next lagi atau selanjutnya ketika kita ngomong unsupervised learning kita akan belajar bagaimana kita mengelompokkan data kalau kita lihat disini data yang di input itu akan dimasukkan ke dalam sebuah algoritma dan dijadikan sebuah data output kita lihat contohnya selanjutnya seperti ini misalnya kita lihat ada sekelompok data dimasukkan warnanya hijau semuanya contoh paling gampang adalah email masuk semua email nanti dengan unsupervised learning itu akan dikelompokkan dilabelkan mana yang sebutnya spam mana yang sebutnya itu adalah misalnya adalah advertisement atau iklan bahkan mana yang inbox maka ketika bapak ibu sekalian punya email adik-adik sekalian pemerintah semuanya punya email kita akan mengelompokkan misalnya membantu oh ini bukan spam dan sebagian nah itu teknologi yang dipakai namanya unsupervised learning seperti itu nah selanjutnya kita bisa lihat juga namanya reinforcement learning ini yang lebih menarik lagi kalau bapak ibu sekalian punya automatically chatbot dan sebagainya ketika kita melakukan semuanya bahkan robot yang bentuk AI dan sebagainya dia belajar bagaimana respon kita terkait masalah apapun yang dilakukan misalnya hari ini ada robot ketika mendekati api api itu akan punya panas maka ada sensor suhu sensor suhu itu akan menyebabkan tetot atau alert itu yang terjadi nah itu adalah reinforcement learning dia akan ingat bahwa jangan melakukan hal tersebut karena akan membahayakan dirinya sendiri itu contoh dari reinforcement learning yang terjadi nah sekarang kita bisa melihat bagaimana AI itu akan berperan penting dalam web intelligence di next slide nah kenapa karena ternyata artificial intelligence itu sendiri akan dibenamkan ke dalam konteks informasi tadi dalam penjelasan sebelumnya ada namanya semantic web dalam semantic web itu sendiri informasi sudah kita lihat bawa kan nih nama saya Andreas Hadiono Andreas Hadiono itu orang nama jalan atau bukan ketika sudah ada informasi tersebut dan digabungkan dengan AI maka kita bisa melihat bahwa kalau saya ketik Andreas Hadiono dia tidak akan mencari nama jalan tapi dia akan mencari nama orang bahkan nama gambar bahkan video yang ada pada diri saya nah itu yang terjadi seperti itu nah di artificial intelligence kita bisa melihat bagaimana penggabungannya sehingga kita bisa memanfaatkan informasi mining yang didapatkan ataupun penerakan data dengan AI yang dilakukan nah sekarang kita lihat bagaimana pemanfaatannya selanjutnya selanjutnya mohon oke jadi ada beberapa contoh pertama kali kita lihat pemanfaatannya saya akan bahas secara umum dulu detailnya nanti di selanjutnya nantinya di sesi selanjutnya nah disitu ada beberapa contoh machine learning disitu dilihat bahwa ada namanya predictive analysis dan deep learning yang paling banyak digunakan yang saya lihat sekarang ini adalah yang di atas speech text to speech hari ini kalau saya pernah kebetulan saya pernah ke China sentient gitu ya dulu saya bingung untuk ngomong dengan bahasa misalnya Mandarin kenapa saya gak terlalu bisa dulu ketika menggunakan itu semuanya saya harus download aplikasi dan sebagainya ketika kalau sekarang kita tinggal ngomong nanti di translate ulang dengan bahasa yang mereka dan kita bisa ngomong dengan cara itu kenapa ini text to speech kita ngomong bahasa Indonesia kemudian kita di translate di translate kemudian di omongkan itu memanfaatkan contohnya bahkan speech to text di Jerman beberapa waktu yang lalu ada penelitian ketika kita ngomong kita bisa buat untuk lensi nah kemudian ada vision ada penglihatan mata website itu punya gambar di gambar itu dimasukkan facebook misalnya saya upload facebook tak saya bisa kok di text nama saya nama saya Andreas Hadiuno nanti ada namanya Paraden namanya Bu Ike dan sebagainya kok bisa kenapa karena kita punya namanya image recognition melihat bagaimana kontur wajah kita seperti itu nah di bagian bawah itu namanya language processing atau NLP kalau hari ini kita mendengar ada istilahnya chat cipit 3 mini dan sebagainya itu memanfaatkan NLP kenapa karena dia bisa berbicara layaknya manusia karena dia bisa mentranslasi apapun perkataan yang dilakukan oleh kita bahkan bisa melakukannya disitu memanfaatannya bahkan kita bisa menggunakan sentimen analisis untuk menilai opini dari sebuah berita baik dan tidaknya oke kemudian juga ada expert system expert system untuk apa informasi yang digunakan menjadi lebih mudah kemudian disitu ada planning bagaimana kita membuat planner optimizer misalnya kalau pakai google map oh kita lihat ini mana nih yang paling mudah dan sebagainya sampai dengan robotik nah next slide disitu ada machine learning ada NLP automation machine vision itu beberapa hal yang dilakukan next nah itu yang menyebabkan hari ini berubah orang bagaimana penekatan yang awalnya orang nulis sesuatunya ditentukan oleh manusia sekarang berubah di next di selanjutnya kita bisa melihat perubahannya dari traditional approach menjadi namanya machine learning approach mohon slide-nya nah dengan machine learning approach bukan manusia yang belajar tapi mesin yang belajar yang diajarkan itu beberapa hal yang kita bisa lihat nah sampai akhirnya kita punya beberapa pencapaian next slide disini ada ada beberapa yang kita lihat ada adaptive learning next slide selanjutnya nah disini ada beberapa penampilan-papan yang akan saya jelaskan lebih detail di sesi selanjutnya yaitu ada face recognition image classification speed recognition dan sebagainya kenapa? karena itu manfaat yang akan kita capai kalau kita mengerti bagaimana menggunakan web intelligence dalam kehidupan sehari-hari oke demikian untuk sesi hari ini pertama tadi jelaskan tentang konsepnya sesi kedua lebih banyak lebih detail lagi tentang bagaimana membuat web intelligence itu ya jadi dari berbagai apa namanya tadi konsep-konsep artinya yang pengalaman selama ini misalnya adik-adik misalnya tadi mencari suatu informasi kemudian si web mampu mengklasifikasikan atau web dengan mudah memberikan semacam clue gitu ya misalnya mencari asosiasi dan sebagainya tadi ya kalau misalnya tadi ada suatu keyword dimasukkan nah nanti dia akan mencari karena tadi kan di awal tadi ya model strukturnya tadi ya jadi semantiknya tadi jadi intinya kalau kita bicara berarti kan dari format protokolnya tadi dari sintatik dan semantiknya kalau sintatik semantiknya sudah terorganisasi dengan baik kemudian mekanisme retrieval yang tadi ya apa di 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 dengan suatu algoritma misalnya dioptimalkan sehingga apa yang muncul itu akan sesuai dengan harapan user ya jadi lebih mudah lebih efisien dan lebih bermanfaat baik untuk sesi kedua mungkin kita akhiri dulu nanti kita lanjutkan dengan sesi ketiga atau sesi terakhir dengan berbagai aplikasi web intelijen yang ada di sekitar kita dan itu banyak sekali ya kalau kita nanti bisa lihat berbagai hal yang mungkin sebetulnya sudah dialami oleh adik-adik semua juga atau user gitu atau pemerintah tapi sebetulnya dibalik itu tuh ada tadi teknologi web intelijen yang menggabungkan antara teknologi informasi dan kecerdasan pembuatan sehingga menghadirkan informasi atau pengetahuan yang bisa digunakan oleh user untuk mengambil keputusan lebih baik lagi demikian untuk sesi kedua mungkin kita break sebentar untuk komersial break berikut terima kasih kembali lagi dengan saya R. Subrianto dalam program acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial di sesi ini kita tadi sudah bahas tentang web intelijen dari berbagai teknik konsepnya kemudian di sesi terakhir ini kita akan lebih fokus melihat aplikasi dari web intelijen dalam kehidupan sehari-hari nah mungkin kalau di tayangan ini sebetulnya semua informasi sekarang itu kan ditambahkan di web jadi kalau kita lihat sebenarnya aplikasi AI itu seperti health care automobil finance survei dan sebagainya ini semuanya itu bisa tampil di web karena terus terang dengan apa ditemukannya tim bersli yang paling berjasa untuk pengembangan web dari HTTP pengenalan protokol itu kemudian kalau kita lihat dari sedikit mungkin kilas balik di awal-awal itu kan banyak perusahaan mencoba mengenalkan diri dengan membuat web tidak cuma perusahaan tapi termasuk juga dunia pendidikan kampus mulai bikin web situs pemerintah dan sebagainya itu tujuannya untuk supaya orang luar yang mengakses atau yang punya akses itu bisa mendapatkan informasi artinya jangkauannya lebih luas kalau buat bisnis terus seperti itu jadi market place-nya lebih luas kita bisa jualan di web nah disini nanti kita akan di sesi terakhir kita akan melihat berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tadi web intelligence jadi web yang tidak sekedar web biasa yang di awal itu masih statik ini sifatnya dinamis ya dan melibatkan kalau kita bisa bicara big data ya karena semua informasi yang ada atau yang di create oleh user atau oleh perusahaan dan sebagainya tadi bisa di retrieve atau bisa di filter atau di ambil sesuai dengan kebutuhan usernya nah kita mungkin akan lebih detail menyimak beberapa contoh aplikasi dari web intelligence dalam kehidupan sehari-hari silakan Pak Andreas dilanjutkan lagi kita lanjutkan lagi hari ini siapa yang gak tahu namanya aplikasi misalnya halodok kemudian beberapa website telemedicine yang lainnya kita bisa berkomunikasi dengan dokter kemudian kita mendapatkan resep dan sebagainya kemudian nantinya akan ada informasi mana dokter yang paling recommended disitu dan sebagainya ada automobil siapa yang gak pernah dengar namanya Tesla bahkan hari ini di China ada yang namanya walling dan sebagainya kita bisa lihat disitu bahkan finance hari ini kita bisa melihat bagaimana pergerakan harga saham melihatnya dengan caranya seperti apa surveillance hari ini CCTV kalau pemirsa dan adik-adik sekalian yang ada di Gunadharma dan yang ada di tempat lain kita bisa melihat di negara China ada beberapa hal CCTV yang bisa melakukan surveillance artinya melihat bahkan mengenali bahkan mengidentifikasi yang terjadi seperti itu di sosial media kita bisa melihat ada namanya Facebook tweet X kalau sekarangnya bukan Twitter lagi kemudian juga ada namanya sekarang Instagram TikTok dan sebagainya disitu menggunakan AI disitu kemudian ada entertainment kemudian ada education ada space exploration gaming bahkan udah tahu semuanya tentang game mobile legend kita bisa bertarung dengan teman-teman bahkan kita bisa bermain dengan komputer kita kemudian ada robotik penggunaannya dan argo dan e-commerce nah itu beberapa overview dari artificial intelligence yang ada nah di next nah sekarang kita melihat pemantuan web intelligence dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma orang IT yang akan menggunakan tapi ada masyarakat umum yang akan menggunakan saya contohkan web intelligence dalam bidang e-commerce artinya penjualan online di next disini contohnya adalah recommendation engine belanja online siapa yang gak pernah gak pernah dengar namanya Tokopedia siapa yang gak pernah dengar namanya Shopee pasti beberapa orang yang menonton ini pasti menggunakan bahkan pernah melihat seperti itu nah mereka menggunakan rekomendasi produk berdasarkan rewet pencarian pembelian saya dengan Bu Ika dengan Paraden preferensinya berbeda ketika kita belanja nah preferensi itulah yang akan dicatat jadi setiap kali kita mencari kita ngeklik kita membayar dan sebagainya semuanya akan dilihat itu dilihat pada gambar jadi masing-masing orang akan punya kelompok-kelompok yang berbeda-beda sehingga ketika orang mencari misalnya saya preferensi saya ingin membeli laptop maka yang akan dikeluarkan dalam iklan atau tampilan adalah laptop-laptop yang akan muncul dalam e-commerce tersebut itu memudahkan kita untuk mencari preferensi misalnya kita ingin membeli Macbook membeli laptop yang lainnya nah itu beberapa hal kalau misalnya ada yang lain mencari misalnya adalah alat rumah tangga dan sebagainya itu akan ditunjukkan nah itu recommendation engine dan itu yang dipakai hari ini di sebagian besar e-commerce yang ada di next kenapa itu bisa terjadi karena kita punya tiga hal yang kita lakukan si e-commerce itu yang pertama dia mencari pastinya kemudian dia melakukan like artinya dia melakukan white list disitu kemudian dia watch kalau memang lihat misalnya ada streaming Shopee dan sebagainya nah ketika apalagi banyak feedback maka recommend product itu akan muncul di dalamnya nah itu pemanfaatan dari web intelligence kalau dulu orang mencari berdasarkan text base langsung saya mencari TV dah selesai tapi sekarang ditambahkan TV nya itu smart TV atau enggak itu gak dimasukkan dalam searching kita tapi karena web intelligence kita bisa melakukan seperti itu nah kemudian next kita lihat web intelligence dalam bidang transportasi yang kita lakukan nah ada beberapa pemanfaatannya yang pertama pemantauan lalu lintas siapa yang gak kenal namanya Etilang hari ini siapa yang gak kenal beberapa hal yang memang ada di Sudirman dan sebagainya kenapa? karena dengan web intelligence dengan AI data-data yang kita masukkan kita bisa masukkannya dalam real time condition bahkan CCTV pun bisa masuk sekarang ke dalam sebuah website kemudian sensor lalu lintas laporan pengguna feedback dan sebagainya biasanya digunakan dengan menggunakan website informasi yang tersebut kemudian perencanaan rute optimal artinya kita mau pergi nih hari ini saya mau ke studio UGTV ketika saya pencari saya menggunakan Google Map nah itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukannya kenapa kita bisa melakukannya saya bisa menggunakannya dengan aplikasinya Google Map sendiri atau dengan website itu bisa sendiri seperti itu nah kemudian management transportasi umum ketika kita mencari jadwal jadwal misalnya KRL ataupun jadwal MRT LRT dan sebagainya kita akan find dimana di mesin pencarian mana jadwalnya nah itu bisa membantu kita dalam bidang transportasinya kemudian keselamatan jalan raya kita bisa juga melihat di beberapa negara ketika ada kecelakaan kemudian ada feedback di Facebook dan sebagainya informasi tersebut digabungkan menjadi satu untuk identifikasi pola kejadiannya jam berapa dan sebagainya nah contohnya implementasinya selanjutnya kita bisa lihat ada dua mungkin ada lebih banyak lagi Google Map dengan Webs Google Map menggunakan data pengguna untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time oh kenapa sih si Google Map bisa mengetahui bahwa ini merah ini biru ini kuning dan sebagainya kemudian nak Wes dia backgroundnya hampir sama dengan si Google tapi lebih mengedatakan laporan penggunanya ada nantinya ada di situ ada polisi di situ nanti ada rumah makan informasinya muncul semuanya itu yang terjadi nah penggunaan dari transportasi ini menjadi lebih aktif kalau Google Map itu informasi real time pengguna kita bisa lakukan kalau Wes kita bisa melaporkan informasi-informasi yang kita ingin sampaikan itu yang terjadi nah kemudian kita lihat lagi dalam penggunaan social media web intelijen dalam social media intinya kalau kita melihat penggunaannya tujuannya apa sih tujuannya adalah melakukan pengumpulan dan mengalisi data platform social media untuk memahami perilaku dan referensi pengguna saya pernah mendengar sebuah sebuah statement hari ini yang berharga itu data jadi hari ini sebuah perusahaan-perusahaan besar layaknya Google Facebook kemudian Instagram Whatsapp dan sebagainya yang memang besar bahkan X itu nilai value terbesarnya adalah mereka mengumpulkan data dan menganalisa bagaimana data tersebut dilakukan nah sekarang ada beberapa manfaat yang bisa kita lakukan selanjutnya yang pertama kita bisa memanfaatkan social media itu untuk melihat animo atau opini dari masyarakat mengenai sebuah hal contohnya misalnya makanan nasi goreng oh maksudnya mie ayam ada website maksudnya makan itu nanti ada feedback dari masyarakat oh makannya enak dan sebagainya itu adalah opini tapi itu opini yang langsung tersirat nah sentimen ini bisa digunakan untuk melihat opini yang tidak tersirat misalnya dalam konteks berita mereka menyampaikan berita kemudian dilakukan nah pemanfaatan sentimen ini bisa dilakukan karena kenapa kita bisa lihat reaksi publik dilakukan seperti apa jadi kita tidak harus melakukan survei secara langsung tanya suka apa enggak tapi kita lihat opini mereka entah dari facebooknya twitternya x-nya instagramnya dan sebagainya dilihat dari tweetnya dia gimana responnya dikumpulkan nah itu penelitian yang hari ini sedang dikembangkan di beberapa tempat kenapa karena ketika kita melakukan klasifikasi kita bisa melihat beberapa pola misalnya pola pertama adalah dia suka atau like positif saya sebutnya kemudian pola yang kedua adalah pola yang sifatnya no comment atau enggak abstain yang tidak enggak berkomentar namanya polanya adalah pola opini nya yang netral kemudian pola yang ketiga pola yang sifatnya adalah tidak suka atau sad atau marah dan sebagainya itu pola yang negatif nah tiga pola itu yang dipakai hari ini di beberapa tempat analisa sentimen ini bukan cuma di social media kita bisa lihat juga dimanfaatkan nanti di hiburan kita bisa manfaatkan juga di beberapa pariwisata kesehatan dan sebagainya karena kenapa karena kita pengen tahu mereka suka dengan enggak dengan yang kita lakukan itulah kenapa hari ini beberapa social media selalu mengedepankan bagaimana mereka melakukan analisa tersebut nah kemudian next ada beberapa hal yang kita bisa lihat yaitu misalnya pemantauan brand misalnya kita mau lihat nih oh brand Indofood bagus enggak nah ada beberapa website seperti namanya brand watch ini bayar memantau sebutan mereka dan analisa sentimennya jadi di tahap awalnya dia sentimen dia bisa meliport ke si pengguna nih loh kamu punya brand kalau di masyarakat gimana opini mereka dan bentuknya di selanjutnya kita bisa lihat nih di gambar ini di sini market analysis itu kita lihat trendnya nih oh dari beberapa tahapan yang terjadi ini kita bisa melihat oh ternyata kalau dalam 2 minggu apa aja yang dilakukan dalam trend itu kemudian conversationnya apa aja yang terkait hal tersebut bahkan kita bisa lihat juga mengenai topik apa ataupun word apa saja yang dilakukan contohnya di sebelah pojok kanan yaitu misalnya ada eco-cups top environment climate change dan sebagainya itu yang dimanfaatkan jadi brand-brand ini melihat kalau iklan kita masukkan per jam hari ini atau per waktu sekarang apakah akan dapat feedback yang baik atau tidak nah itu yang terjadi beberapa hal kemudian next lagi ada namanya pemantuan brand ada namanya social breaker dia bisa melihat bagaimana follower yang meningkat kenapa meningkat bentuknya dan sebagainya kenapa seperti itu karena kita lihat bahwa sekarang ini social media bukan cuma tempat ngobrol tapi juga tempat untuk menuangkan opini kita yang ada bahkan preferensi kita yang ada itu kenapa kalau di online shop selalu ada namanya kolom chat kenapa kolom chat itu ada untuk nanti si pengembang si developer ataupun si penyedia platform bisa mengetahui oke orang-orang ini gak akan tombol like tapi di bawahnya dia komen nah itulah yang terjadi yang menjadi beberapa implementasi seperti itu kalau kita lihat di gambar ini kita lihat disini bahwa respon dari yang dilakukan ketika brand muncul itu disitu yang di tengah yang bagian bawah ada 33% 29% itu merespon 59% gak respon nah itu bisa dilakukan pedalaman lebih lanjut untuk beberapa hal kita lihat bagaimana implementasinya dalam dunia sehari-hari itu yang terjadi kemudian kedua identifikasi influencer apa sih identifikasi influencer kita bisa mengidentifikasi nih pengguna sosial media yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah komunitas ini biasanya dipakai oleh brand kalau pengen mereka mencari media promosi kalau hari ini mereka gak ngeja iklan tapi mereka cari orang yang tepat yang pas dalam zonanya mereka dalam ruang lingkup mereka dan pas dengan produk mereka pertanyaannya gimana carinya nah makanya dititakanlah sebuah teknik untuk melakukan identifikasi influencer jadi si perusahaan tinggal ketik nama tinggal ketik oh saya pengen cari dong yang suka makanan misalnya mie ayam siapa enter maka perusahaan yang ingin menjual mie ayam kalian cari nama-nama influencer yang bisa maka ada nama-nama food blogger kenapa bisa seperti itu next kita bisa lihat ini contohnya namanya aplikasinya namanya clear k-l-e-a-r clear itu ada mengidentifikasi beberapa hal yang kita lakukan dia bisa lihat oke overall rating dia berapa di social medianya kemudian bentuknya seperti apa kemudian caranya seperti apa platformnya dia pakai seperti apa nah itu beberapa hal yang terjadi sehingga itu memudahkan dari sebuah perusahaan untuk mencari informasi tersebut nah itu beberapa hal yang dilakukan next kemudian ada namanya analysis audiensi atau audience atau pendengar kita bisa lihat demografi minat perilaku audience kenapa karena ketika perusahaan atau masyarakat ingin diberikan sebuah informasi kita bisa melihat apakah mereka itu dapat wawasannya bagaimana cara menyampaikannya seperti itu apa dengan bahasa formal legal bahasa gaul dan sebagainya itu yang beberapa hal yang menjadi penting nah selanjutnya kita bisa lihat disini ada beberapa hal yang dilihat misalnya disini ada namanya aplikasi namanya splot sosial dia menampilkan informasi yang kita cari disini kita punya topik di sebelah kiri itu topik misalnya kompetitif analisis coffee shop kita pengen lihat coffee shop itu gimana nih rentangnya oh ternyata coffee nya berapa nih ada beberapa tipe jenis coffee yang diinginkan masyarakat ini penelitian yang di Amerika disitu dilihat bahwa coffee yang paling banyak itu namanya coffee cabin kemudian java house dan sebagainya nah itu yang terjadi seperti itu bentuk-bentuk itulah yang menyebabkan hari ini orang lebih baik dalam pengambilan keputusan kenapa mereka punya sumber-sumber informasi dari sebuah website jadi webnya itu dikelola dicari diharvesting kemudian dimasukkan ke dalam intelijen dan diubah menjadi sebuah informasi yang bersifatnya adalah knowledge atau pengetahuan bukan cuman informasi saja cuman oh saya taunya dia suka ini tapi lebih dalam lagi dia ditahu juga habitnya bagaimana bentuknya seperti apa oke itu di dalam bidang sosial media sekarang kita lihat dihiburan dihiburan itu bagaimana nih tujuannya apa saya akan contohkan beberapa hal contoh yang paling penting adalah menganalisi data untuk memahami trend referensi pengguna dan meningkatkan pengalaman audience kita sering nonton namanya netflix recommendation engine nya gimana oh saya nonton netflix cuman sejam untuk film misalnya anime anime tapi saya lebih nonton banyak misalnya film korea misalnya 3 jam maka ketika masuk ke home page saya di netflix itu akan muncul adalah film-film korea lebih banyak daripada film animasi kenapa karena rekomendasi itu terjadi seperti itu nah ketika itu terjadi seperti itu kenapa karena dia bisa melihat pertanyaan berikutnya bagaimana netflix bisa merekomendasikan ke kita dengan posisi misalnya nomor 1 2 3 4 disitu nanti akan melihat berapa banyak orang mengomentari berapa banyak orang melike dari film yang ada maka di rating kalau dahulu televisi swasta televisi yang ada yang non-website ataupun yang memang sepatnya kompensional mereka melakukan survei dulu untuk melihat bagian rating atau meng-hire perusahaan untuk melihat bagaimana opini masyarakat terkait sesuatu kalau sekarang real time si vendor atau si perusahaan penyedia platform bisa melihat berapa banyak internet-nya seperti itu itu kenapa mereka bisa lihat begini oh ini sebuah tayangan atau sebuah film itu menarik ada Google episode ketika episode terakhir dia stop sedikit kenapa agar orang penasaran maka muncul lah misalnya disitu harus bayar lebih banyak lagi agar kenapa dia mendapatkan untung yang besar kalau gak ada web intelligence gak bisa itu contohnya seperti itu yang kedua namanya software Spotify recommendation Spotify sama kita sering dengarin lagu bentuknya seperti apa Spotify lihat beberapa hal yang ada maka dia merekomendasikan beberapa hal yang ada yang ketiga namanya YouTube content ID ini yang mungkin jarang terdengar hari ini YouTube itu sangat sangat menjaga privasi dari hak dari kekayaan elektual nah bagaimana YouTube melakukan itu semuanya ada sebuah video ada sebuah audio ketika muncul sesuatu YouTube akan disclaimer oh ini hakikatnya dilanggar dia akan banned itu itu namanya untuk content ID bentuk itu dipakai YouTube untuk melihat jadinya ketika orang menggunakan sebuah film menggunakan audio dan sebagainya mereka melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada hakikatnya atau tidak nah dengar adanya web intelligence itu membantu jadi bukan berarti YouTube punya ribuan orang untuk melihat setiap video yang masuk di klik enggak tapi dia punya engine atau punya sistem yang bisa membaca oh ini udah enggak pas di drop ketika ada kesalahan maka si YouTube membuat membuka sebuah sebuah report ini loh bisa diajukan perubahan atau membatalan dengan beberapa hal yang kita selampirkan ketika melampirkan dan disetujui itu menjadi sebuah pengetahuan baru seperti itu itu ada di hiburan dan ada banyak lagi beberapa hal yang lainnya kemudian next kita lihat lagi web intelligence dalam bidang pariwisata dalam bidang rekreasi travel dan sebagainya selanjutnya kita lihat tujuannya ngapain tujuannya adalah melakukan menganalisi data kesehatan sorry tadi pariwisata maaf tadi salah salah judul yang pertama yang bidang kesehatan di bidang kesehatan ada beberapa hal yang penting satu kalau kita punya namanya smartwatch di tangan kita kebetulan saya belum bawa dan bapak ibu sekalian pemerintah di rumah bisa melihat itu semuanya kenapa dia bisa mengetahui kita jalannya berapa nah informasi itu memang ada di sistemnya yang ber oh kan itu gak gak ada website bukan tapi informasi itu berada dari mana penelitian-penelitian yang dikembangkan dan disematkan dalam sebuah sistem nah disitu kita bisa melihat reporting yang ada apple haul fitness cara penggunaan makanan dan sebagainya itu beberapa hal yang terjadi nah ketika itu menjadi penting maka dengan adanya data ini maka setiap orang bisa diatur kesehatannya bayangkan kalau negara Indonesia ini punya sistem yang seperti itu akan lebih baik lagi bidang kesehatan kita karena kita punya provide information yang lebih baik lagi kemudian selanjutnya kita baru fokus di bidang pariwisata selanjutnya nah kalau di bidang pariwisata pastinya kalau kita mau travel pengen dong dapat barang ataupun dapat tempat yang murah harga terbaik atau dibalik dapat tempat yang nekat tapi bagus nah ada beberapa yang dilakukan dari beberapa website yang ada contohnya ada trip advisor kemudian booking.com bahkan google trend kenapa hari ini kita lihat itu semuanya orang-orang hari ini dalam dunia sekarang ini lebih selektif untuk menentukan pilihan kenapa karena mereka bukan cuma kunjungi dulu baru komentar enggak mereka lihat selebaran mereka lihat informasi yang bertebaran di masyarakat dan melihat bagaimana bentuknya disitu ada trip advisor misalnya merekomendasikan oh ini bagusnya disini makanya enaknya begini bentuknya seperti apa itu kenapa bisa di lihat karena ada trackingnya yang dilakukan kemudian juga ada namanya booking.com mereka bisa beberapa tempat bisa merekomendasikan apa saja yang perlu di kunjungi kemudian google trends kenapa ada google trends disitu karena itu enggak padahal itu enggak enggak masuk dalam penyedia travel agent dan sebagainya karena di google trend kita bisa melihat trend apa saja yang orang lakukan dalam bidang parisata yang bisa kita bisa melihat sebagai data pembandingnya nah kemudian ada di bidang keuangan nah dalam bidang keuangan di next ini contohnya sekarang ini ada banyak contohnya hari ini di bidang keuangan kita bisa memahami perilaku konsumen mengoptimalkan dan beberapa hal saya menyebutkan beberapa hal misalnya penilaian angka kredit dan sebagainya itu dari website bisa dengan informasi yang ada aplikasinya banyak beberapa hal yang memang sudah dipakai di internal perusahaan kemudian menganalisis penatasi untuk meneteksi pencegah penipuan fraud seperti itu kemudian aplikasi yang membantu pengguna pengelola keuangan berdasarkan analisi data contohnya ada aplikasi yang nyatet setiap kebutuhan yang ada di google di website banyak sekali yang menyediakan beberapa hal kemudian menggunakan teknologi blockchain juga untuk keamanan jadi beberapa web intelijen itu sendiri ditempatkan AI ditambahkan lagi unsur keamanan contohnya adalah blockchain kemudian next nah dalam bidang keamanan next ini beberapa hal yang perlu kita tahu next web intelijen itu bisa berperan juga loh di bidang keamanan kenapa? kita bukan cuma masyarakat yang menggunakan tanpa kita juga mengetahui beberapa contohnya adalah kalau di bidang perusahaan perusahaan yang ada kita bisa menganalisa nih sekarang log log apa? log atau catatan terkait di semua dengan teknologinya misalnya dengan namanya elastic search ELK disitu bahkan kalau kita di bidang kepolisian dan sebagainya hari ini kita bisa melakukan forensik terutama jaringan dengan menggunakan beberapa tool misalnya dari end case atau analisa mengenai jaringan dengan menggunakan wireshack atau bisa menggunakan dengan nasus untuk melakukan pengecekan nah beberapa hal itu sendiri dilakukan bahkan yang lagi ramai yang happening sekarang ini PDN di retas itu karena ada malware nah dengan AI itu bisa dilakukan harusnya lebih baik seperti itu nah itu beberapa hal yang terjadi nah bahkan ada beberapa tempat yang hari ini menggunakan beberapa tools tambahan untuk melakukannya nah demikian itulah beberapa contoh penerapan web intelijen di bidang kehidupan kita sehari-hari demikian terima kasih baik sekali Pak Andreas topiknya ya tadi yang terakhir itu yang lagi hot ya menang PDN nah itu boleh ditambahkan mungkin pemahaman atau mungkin pengalaman Pak Andreas terkait dengan keamanan web ya artinya bagaimana sih mau develop suatu web yang secure gitu ya mungkin itu perlu disampaikan juga agar misalnya tidak mudah di apa namanya di ya di jebol atau di hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab mungkin sedikit tambahan jadi kalau di dalam dunia keamanan itu sendiri maka kita mengenal namanya beberapa tahapan nah salah satu tahapannya adalah kita melakukan confidentiality kemudian kita melihat bagaimana apakah itu aman apa tidak nah dengan menggunakan AI kita bisa melihat itu contoh yang paling gampang adalah sekarang ini kita mendeteksi spam dulu yang paling gampang masuk spam apa enggak kenapa dia bisa tahu pertama mungkin dari AI di training nih oh di training dengan cara apa ada pesan text ada bentuk cuma klik disini dan sebagainya ketika itu akan di block nah itu contohnya tapi yang menarik adalah misalnya untuk antivirus kalau di antivirus kita melihat beberapa anomal yang ada contohnya seperti ini saya pengguna biasa saya klik misalnya shutting down maka orang akan klik shutting down nah ketika dengan AI dia akan melihat nih aktivitas yang dilakukan si pengguna itu seperti apa ketika aktivitas yang anomali maka AI akan mengalur ini loh ada masalah nih mau diizinkan enggak dilakukan nah dengan AI itu bisa dilakukan seperti harusnya cuma saya enggak mengerti kenapa tidak diimplementasikan seperti itu tapi yang menjadi menarik adalah dengan bantuan artificial intelligence bahkan dengan web intelligence data-tata tersebut itu bisa dilakukan memang tidak ada sistem yang 100% itu secure tapi sedemikian rupa selalu kita bisa menambahkan leveling beberapa yang dilakukan dengan web intelligence kita bisa lakukan beberapa contoh kita bisa lihat juga monitoring nih ada di negara lain ada alert monitoring oh virus ini muncul maka nanti akan dikirimkan ke kita email nanti loh ini ada beberapa hal yang dilakukan nah itu yang bisa menjadi tambahan jadi kita siap sedia ketika ada masalah yang terjadi seperti itu Pak Radian makasih baik ya menarik sekali adik-adik pemirsa topik kali ini tentang web intelligence mungkin bisa saya coba rangkum ya poin-poinnya terkait dengan web intelligence intinya web intelligence adalah suatu teknologi yang tadi mengumpulkan menganalisa dan memahami berarti tiga utama itu keywordnya jadi nah mengumpulkan tadi bisa berbagai sumber gitu ya jadi kalau kita lihat itu sebenarnya karakteristiknya kan lat volume ya artinya volume data yang bisa dihasilkan oleh web itu demikian besar atau masif ya dan itu bisa klasifikasinya masuknya big data gitu ya dan kemudian kompleksitasnya tinggi artinya tadi tidak terstruktur gitu ya kemudian juga sifatnya dinamis terdistribusi di berbagai apa namanya lokasi ya karena kalau kita kembali dari komponen utama tadi kan webnya itu sendiri ya web-bed web kemudian apa teknologi AI-nya dan teknologi kejahatan buatan nah di teknologi di teknologi informasinya itu ya terkait tadi cloud computing ya mendukung untuk adanya apa web intelligence ini ya ya men-support berbagai data ya termasuk juga IoT sepertinya karena informasi-informasi itu tidak hanya diperoleh dari datanya tadi ya misalnya dari bisa jadi sensor yang sifatnya dari IoT tadi yang itu bisa masuk sebagai informasi atau data tadi ya jadi kunci utamanya nah sebenarnya juga ada tantangan termasuk misalnya kualitas data gitu ya nah intinya kalau web intelligence akan memberikan informasi yang baik dan efisien kalau memang kualitas data yang diperoleh juga adalah baik gitu ya itu salah satu tantangan juga ya jadi selain tadi jumlah datanya yang besar jadi kemudian kompleksitas tidak struktur dan sebagainya dinamis tadi juga termasuk tadi masalah apa namanya user participation jadi intinya untuk profiling tadi ya nah misalnya suatu perusahaan mengeluarkan produk kemudian apakah produk itu disukai atau tidak berarti kan itu ada interaksi usernya ya pengalaman user misalnya untuk menilai apakah produk itu disukai atau tidak akhirnya dari berbagai user itu bisa diperoleh informasi misalnya tadi seperti dashboard yang ditunjukkan oleh Pak Andes tadi misalnya seberapa disukai produk itu kemudian tipe yang mana dan sebagainya itu bisa dibentuk seperti itu nah itulah tadi yang tadi jadi mengumpulkan menganalisa dan memahami dan akhirnya bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi gitu ya kemudian kalau kita lihat di apa namanya ya selain itu tantangannya di antara selain tadi apa masalah kualitas data juga tadi privasi data gitu ya jadi intinya jadi intinya kalau kita memberikan misalnya informasi atau itu kan biasanya kita di profile juga gitu ya nah termasuk misalnya kebiasaan kita apa sih gitu ya misalnya kita suka nonton film apa atau ngeklik apa misalnya dengerin musik apa dan sebagainya akhirnya informasi tentang profile kita itu bisa di ambil oleh tadi misalnya ya banyak lah misalnya kayak google atau itu yang yang mendapatkan informasi dari kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya jadi itu masalah tantangan juga termasuk tadi keamanan ya nah kalau dalam dunia penelitian mungkin etika ya itu mungkin sebagai tantangan ya dengan adanya apa namanya apa generatif AI gitu ya jadi misalnya mahasiswa bisa apa mengerjakan tugas dengan bantuan AI nah itu secara etika bagaimana gitu ya apakah memang apa itu diizinkan atau boleh menggunakan bantuan AI tetap maksudnya harus ada kontribusi lah misalnya dari misalnya mahasiswa sendiri bagaimana misalnya dia mengklaim bahwa itu apa tugasnya itu memang dia kerjakan dengan bantuan itu nah harus ada semacam disclaimer seperti itu ya supaya secara etik itu itu bukan tugas apa yang Anda original yang Anda kerjakan gitu ya kemudian masalah bias ya termasuk tadi ya bias itu terkait dengan misalnya tadi dengan adanya informasi yang mungkin kurang akurat akhirnya bisa menimbulkan bias ya sehingga kalau kita lihat ya kembali lagi ke sistemnya ya jadi dari konsep data kualitas datanya tadi kemudian akan menghasilkan informasi yang berkualitas bila memang inputnya juga berkualitas gitu ya jadi kita lihat tadi berbagai aplikasi dalam website dalam bidang e-commerce transportasi kesehatan hiburan pariwisata dan keamanan gitu demikian mungkin hal-hal yang bisa mungkin saya rangkumkan untuk mata kuliah untuk apa materi website website untuk kali ini website web intelligence ya lebih kepada web intelligence sebenarnya ada website juga ya luasnya gitu seperti itu tapi intinya demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan ini menambah wawasan buat adik-adik semua dan bermanfaat ya untuk selanjutnya bisa mungkin berpartisasi atau terlibat langsung ya bagaimana misalnya pelintian-pelintian untuk menghasilkan website demikian terima kasih sekali lagi atas nama tim yang bertugas saya sendiri sepertinya tahu kemudian Bu Ike dan Pak Endrias mohon undur diri terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih